Intro Hey what's up guys, balik lagi bersama gue Zu Yang pasti tetep stay turis hantuy Masih bertemakan nostalgia Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film Yang berjudul Finding Dory Yang dirilis pada tahun 2016 Film yang bisa kita sebut sebagai Film yang cukup oke lah ya Namun dari segi cerita tuh kayak terlalu dipaksakan Berhubung di awal tahun ini Film-film animasi yang keluar tuh kurang greget Apalagi gue selalu menanti-nanti Film keluaran Disney, Illumination dan lain-lain Yaudah lah ya kita bahas film Finding Dory dulu Film ini sendiri akan berceritakan tentang Dory Yang tiba-tiba secara tanpa sengaja Mengingat tentang kenangan masa lalunya Yang dimana di saat itu Ia pun meminta bantuan dari si Merlin dan juga Nemo Yang tak lainnya tak bukan Untuk menemukan keluarganya Daripada berlama-lama lagi Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti Di dalam video kali ini Dan jangan lupa intro dulu cuy Film pun dimulai Dimana kita ini diperlihatkan Dory Dan juga keluarganya yang sedang bermain petak umpet Dan gak lama kemudian Tanpa diduga tiba-tiba hilang ingatan Jangka pendeksi Dory ini kembali kambuh Yang mengakibatkan dia pun lupakan segalanya Disclaimer dulu Bagi kalian yang gak tau Sebenernya si Dory ini memiliki hilang ingatan jangka pendek Jadi jika lo ia melakukan suatu hal Ia akan melupakan hal tersebut Oke lanjut Untungnya kedua orang tuanya pun dapat menemukan si Dory Hingga dari situlah mereka berdua pun berjanji kepada si Dory Tidak akan meninggalkannya lagi Dan akan terus menjaganya Dan film Finding Dory pun Baru saja dimulai Secara mengejutkan Tiba-tiba Sin pun berganti ke lautan Dimana disana kita pun diperlihatkan Dory Yang seakan meminta pertolongan kepada beberapa ikan Dua ikan yang ternyata merupakan suami istri pun Berniat untuk membantu Dory Sambil mengatakan Dari manakah asal si Dory Dan juga mengapa Dory bisa ada disini Dory lalu menjelaskan Bahwasannya ia juga gak mengetahui Mengapa ia bisa ada disini Karena ia memiliki hilang ingatan jangka pendek Kedua ikan itu yang hendak membantu Tanpa diduga si Dory ini tiba-tiba mengulang katanya kembali Yang kita simpulkan Bahwasannya penyakit Dory kambuh lagi Kedua ikan itu pun memutuskan untuk berdiskusi sebentar Dan ketika mereka menoleh kembali Dory sudah tidak ada disana Dan dari sinilah perjalanan panjang si Dory Sambil mengarungi lautan Dan juga sambil mengatakan hal yang sama Sampai suatu ketika ia sudah tumbuh dewasa Dan bertemu dengan si Merlin Dan dari sinilah pertama kali mereka berdua bertemu Sekaligus juga kisah dari film yang pertama Skip timeline pun pada akhirnya terjadi Yaitu satu tahun setelah film sebelumnya Dimana kita ini diperlihatkan Dory yang sedang tertidur Namun tanpa diduga Ia ini terbangun karena bermimpi buruk Ia pun tergesa-gesa menghampiri Merlin dan juga Nemo Yang berada di rumahnya Namun Merlin yang merasa kesal Menyurusi Dory untuk kembali tidur Seperti biasanya Merlin dan juga Dory pasti akan mengantarkan Nemo Pergi ke sekolah di pagi harinya Namun ternyata hari ini merupakan hari yang berbeda Karena sang guru yang bernama Ray Mengatakan bahwasannya hari ini merupakan hari Dimana mereka semua akan berstudy tour Dory yang mendengarkan hal itu pun seakan ingin ikut Dan sang guru yang bernama Ray juga gak mempermasalahkan Jika Dory ikut bersama mereka Dan tentu aja si Merlin ini melarang si Dory Karena ia gak mau kehilangan sahabatnya Terlebih lagi si Dory ini memiliki penyakit Hilang ingatan jangka pendek Dari situlah Dory pun memohon-mohon kepada si Merlin untuk diizinkan Dan mau gak mau si Merlin pun pada akhirnya mengalah dan mengizinkan si Dory Setibanya di tempat study tour Dimana tempat study tour ini akan melihat banyaknya sekali ikan pari yang akan bermigrasi Gak lama kemudian ikan-ikan pari pun bermunculan Yang dimana dari situlah Dory yang penasaran pun ingin melihatnya sedekat mungkin Namun tanpa sengaja Hal itu sendiri membuat si Dory ini pada akhirnya terseret oleh para ikan pari itu Hingga mengingatkan dia tentang suatu hal yang benar-benar berpengaruh kepada hidupnya Dory pun pada akhirnya ditemukan oleh guru Ray Yang dimana kita ini diperlihatkan Dory ternyata mengigo sambil mengatakan permata Morro Bay, California Dory yang baru saja tersadar dari situlah mereka semua pun pulang Dan setibanya di rumah disana ternyata si Merlin sudah menunggu mereka semua Dari situlah Nemo pun menjelaskan tentang semua hal kepada sang ayah Hingga pada akhirnya sang ayah pun berusaha menenangkan si Dory Namun Dory yang seakan mengingat suatu hal terus-terusan merasa gelisah Sampai suatu ketika si Nemo pun menjelaskan bahwasannya tadi Sesaat Dory pingsan Dory ini mengigokan suatu hal Yaitu permata Morro Bay, California hingga Dari situlah Dory pun seakan mengingat partikel di dalam hidup dia Dan juga sekaligus mengingat dimanakah keberadaan kedua orang tuanya Dari situlah ia pun meminta pertolongan dari sahabatnya Yaitu Nemo dan juga si Merlin dimana ia ingin pergi ke permata Morro Bay, California Dan jikalau ia melakukan perjalanan ini sendiri Ya tentu aja ia ini gak bakal nyampe-nyampe Merlin langsung bersikuku menolak akan hal itu Yang dikarenakan perjalanan menuju California bukanlah perjalanan yang ecek-ecek Terlebih lagi membutuhkan waktu yang lama dan juga effort yang besar Seperti seakan mengejar seorang wanita Dan gak lama kemudian Merlin pun seakan terdiam Dimana ia langsung mengingat bahwasannya dulu Dory pernah membantu dia Tanpa tanda jasa hingga ia pun memutuskan untuk membantu Dory Sambil mengatakan bahwasannya ia memiliki seorang kenalan Dan ya kenalan si Merlin talentnya tak bukan adalah si Krass yang merupakan kenalan dia dari film sebelumnya Dan dari situlah Cars pun membantu mereka bertiga untuk melewati arus California Beberapa waktu pun berlalu mereka pun tiba di tempat tujuan dan dari situlah mereka pun berpisah dengan akang penyu Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya perlahan demi perlahan hingga sampai di sebuah tempat yang kita bisa sebut sebagai tempat bangkai kapal Di sana ternyata tak luput juga dengan banyaknya tuan krep dan dari situlah Dory pun bertanya kemana ke arah tujuannya Namun para tuan krep itu seakan mendiamkan Dory tanpa suatu alasan yang jelas Dory yang terdiam tanpa diduga tiba-tiba ia pun mengingat lagi kenangan masa lalunya Sesaat ia berada di tempat tersebut Seketika itu juga lah Dory pun yang seakan merasa girang dan juga gak sabar ingin ketemu kedua orang tuanya Ia pun memanggil-manggil kedua orang tuanya Akan tetapi ya karena suara Dory yang sangat amat keras membuat seekor cumi-cumi atau kita bisa sebut sebagai gurita Tiba-tiba terbangun dan langsung menyerang mereka Kejar-kejaran pun terjadi yang mengakibatkan Nemo pun pada akhirnya tertangkap Dan dari situlah mereka berdua pun gak hilang akal untuk menyelamatkan Nemo Dengan memancingnya untuk menjatuhkan salah satu kontainer Hingga cumi-cumi itu yang terpancing pada akhirnya tanpa sengaja menjatuhkan salah satu kontainer Dan mengakibatkan cumi-cumi itu menjadi cumi-cumi geprek Akibat jatuhnya kontainer itu Dory pun tersangkut oleh plastik Yang dimana secara tak langsung plastik itu juga tersangkut oleh si Marilyn dan juga Nemo Namun Dory yang panik masih terus-terusan berenang Hingga tanpa sengaja hal itu sendiri malahan menakutkan si Nemo Dan Marilyn pun berkata bahwasannya ia membutuhkan waktu sebentar untuk menenangkan si Nemo Lagi dan lagi tiba-tiba penyakit si Dory ini kambuh Yang mengakibatkan dia pun tiba-tiba berenang ke atas Namun di atas ternyata ada sindikat penyelamat ikan Para sindikat penyelamat ikan yang melihat Dory tersangkut oleh plastik Langsung dengan gerecep menyelamatkan dirinya yang secara gak langsung mereka pun langsung terpisah Kapal yang sudah jalan Marilyn pun baru engah Dimana ia berteriak-teriak bawasan yang mereka berdua akan menyelamatkan si Dory Dari sinilah sudut pandang akan terus-terusan beralih kepada si Dory Yang dimana ternyata Dory dibawa masuk ke dalam institut kehidupan hewan laut Jadi bagi kalian yang gak tau institut kehidupan hewan laut Mereka ini akan menangkap ikan-ikan yang membutuhkan bantuan atau istilah kata seperti Dory tadi Lalu mereka pun akan dipulihkan terlebih dahulu di dalam institut ini Setelah pulih mereka akan dibuang kembali ke dalam laut Dory pun langsung dimasukkan ke sebuah tempat karantina Dimana di saat itulah Dory pun langsung tiba-tiba dipasangkan sebuah label gitu Dari kejauhan kita pun diperlihatkan seekor gurita yang bernama Hank Dimana di sana Hank pun pada akhirnya berkenalan dengan Dory Perbincangan pun terjadi di antara mereka berdua Yang dimana ujung-ujungnya si Hank ini ternyata meminta label yang dipegang oleh si Dory Jadi tuh seekor ikan yang sudah memakai label ini Ataupun jenis ikan-ikan laut lainnya Dia ini akan dikirim ke sebuah tempat yang bernama Cleveland Tempat yang bakal digadang-gadang sebagai tempat hidupnya sejahtera para ikan Dan juga jenis-jenis hewan laut lainnya Dory lalu berkata kepada si Hank bahwasannya Ia akan memberikan label ini dengan satu syarat Yaitu Hank harus mengantarkan dia untuk mencari kedua orang tuanya Hank awalnya langsung menolak karena dia aja Nggak tahu kayak gimana hujud rupa dari orang tuanya si Dory Terlebih lagi disuruh mencarinya Namun Dory langsung mengalihkan pembicaraannya Dengan mengatakan bahwasannya ia ingin pergi ke Permata Moro Bay, California Hank pun lantas mengatakan bahwasannya Dory udah sampai ke tempat tujuannya Jadi secara nggak langsung tempat ini tuh berdekatan dengan Permata Moro Bay, California Simpelnya tempat yang dicari oleh Dory ini merupakan museum ikan Jadi secara nggak langsung si Hank ini tahu bahwasannya ia pernah melihat jenis-jenis ikan seperti Dory Jadi ini merupakan tempat karantinanya dan juga tempat museumnya tuh berdekatan Kontrak pun terjadi di mana disana kita pun diperlihatkan bahwasannya Hank akan mengantarkan Dory ke museum para ikan Untuk mencari kedua orang tuanya dan setelah akan hal itu ia ini diberikan labelnya Sebelum penyusupan terjadi, kita ini diperlihatkan si Hank yang langsung menyuruh si Dory untuk melihat map terlebih dahulu Agar si Dory ini memastikan ingatannya Setelah melihat map itu, Dory pun tiba-tiba kembali flashback Di mana ia ini mengingat bahwasannya kedua orang tuanya memasang banyak sekali kerang Agar si Dory ini bisa pulang ke rumahnya Jadi kerang-kerang itu sebagai pengingat jika lau Dory tiba-tiba lupa Ia ini bisa lihat kerang itu lalu bisa pulang ke rumah Seusainya mengingat kembali masa lalunya, Dory pun menyimpulkan bahwasannya rumahnya ada di salah satu peta yang bergambarkan sebuah kerang Namun Dory yang masih belum pasti lalu membaca setiap peta yang berada di sana yang di mana salah satunya adalah Kid Zone Atau zona anak kecil di mana para anak kecil bisa memegang ikan-ikan yang berada di tempat tersebut Lalu Hank langsung keingat masa lalunya Bahwasannya ia berasal dari tempat itu dan salah satu anak kecil ternyata memotong tetakalnya Tiba-tiba di sana ada seseorang yang lewat hingga membuat mereka berdua pun langsung satset-satset pergi dari tempat itu untuk bersembunyi Di saat mereka sedang bersembunyi, Dory ini malahan tertarik dengan salah satu ember yang dibawa oleh orang itu Yang di mana ember tersebut bertuliskan nama dari seekor ikan paus Dengan satset, Dory pun langsung masuk ke dalam ember itu yang membuat si Hank pun pada akhirnya hanya bisa geleng-geleng kepala saja Dan ternyata di dalam ember itu merupakan makanan buat ikan paus yang bernama Destiny Hingga di saat itulah si Dory pun pada akhirnya dilempar masuk ke dalam kolam si Destiny Gak pake lama, di saat Destiny ini muncul ia pun mengeluarkan langsung kotbah nojutsunya dengan mengatakan hal-hal yaitu merupakan bahasa ikan paus Hal itu sendiri nampaknya men-trigger suatu hal yang di mana ternyata si Destiny ini merupakan teman baik dari si Dory sewaktu mereka berdua kecil Berbicaranya juga dengan melalui salah satu pipa yang di mana jadi mereka tuh seakan teman pipa gitu Berbicara dari satu pipa ke pipa lainnya Namun Dory tentu aja gak mengingat semua akan hal itu yang dikarenakan ia memiliki penyakit Setelah akan hal itu mereka pun lalu muter-muter kolam renang yang di mana tanpa diduga ternyata si Destiny ini memiliki penyakit yaitu Rabun Jauh Destiny juga memperkenalkan si Dory kepada teman tetangganya yang bernama Bailey yaitu merupakan ikan paus beluga Gak lama kemudian tiba-tiba Hank pun datang dan langsung menagih janji dari si Dory yang akan memberikan labelnya Namun tentu aja kesepakatan pun belumlah berakhir yang dikarenakan si Dory ini belum sampai ke tempat orang tuanya Yang berada di museum Open Ocean Hal itu sendiri baru diketahui oleh si Dory ketika dikasih tahu oleh Destiny bahwasannya pipa dari dirinya tuh langsung nyambung ke Open Ocean Yaitu tempat lautan terbuka dan dari situlah si Dory pun meminta bantuan Hank kembali untuk membawanya kesana Sementara itu di luar kita pun diperlihatkan Marilyn dan juga Nemo yang berkenalan dengan dua ekor anjing laut yang di mana salah satunya bernama Ben dan juga Chuck Udah jelas mereka berdua ini pasti gak bakal bisa membantu si Nemo dan juga si Marilyn namun mereka berdua ini memiliki seekor kenalan Yaitu burung yang dapat membantu mereka berdua untuk menyusup masuk ke dalam institut tersebut Gak pake berpikir panjang Marilyn pun langsung setuju dengan tawaran itu namun sesaat burungnya tiba burungnya terlihat ya you know lah Beralih kembali kepada si Dory dan juga si Hank yang berhasil masuk ke dorongan anak bayi yang dimana hal itu sendiri dialihkan perhatiannya oleh Destiny dan juga Bailey yang beratraksi Mereka pun lalu menggunakan dorongan bayi itu untuk pergi ke Open Ocean yang dimana seharusnya si Dory ini membaca pelang demi pelang menuju Open Ocean Namun bukan Dory kalau gak pernah melakukan kesalahan yang dimana ia ini malahan salah mengarahkan terlebih lagi Ia ini gak melihat situasi lalu gerobak itu pun menabrak anak kecil Popcornnya pun terjatuh dan mengakibatkan tempat itu pun chaos namun untungnya mereka dengan cepat berhasil melarikan diri dari tempat tersebut Lagi dan lagi karena ingatan si Dory ini samar-sama dia pun malahan secara mengarahkan si Hank yang dimana mereka seharusnya ke kanan namun malah ke kiri yaitu kandang berang-berang Merlin dan juga Nemo yang sedang terbang bersama burung amber kadul tiba-tiba burung ini berhenti sejenak untuk memakan popcorn yang jatuh tadi Merlin yang merupakan seorang emosian dan juga gegabah dan gak mau sabaran ia ini malahan menghampiri burung itu dan mengatakan agar cepat mengantarkan mereka ketujuan Namun hal itu sendiri malahan men-trigger batangnya hingga membuat mereka pun terpental dan sampai ke sebuah tempat aksesoris Kembali kepada Dory dan juga si Hank yang dimana kita pun diperlihatkan bahwa sene si Hank ini benar-benar emosi kepada si Dory akibat Dory seakan mempermainkan dirinya Yang dimana udah malah buang-buang waktu salah jalan pula hal itu sendiri membuat si Hank ini makin murka yang tanpa sengaja dorongan bayi mereka pun mundur ke belakang Dan masuk ke dalam sebuah zona yang sangat amat berbahaya yang tak lainnya tabukan adalah zona anak kecil Dory pun langsung menghampiri si Hank yang dimana ia pun pada akhirnya berbincang-bincang seputar ingatan dia bersama sang keluarga Namun Hanknya masih takut karena di tempat inilah ia pun mendapatkan beberapa jahitan dan juga salah satu tentakalnya itu copot Dory pun langsung keingatakan suatu hal yang dimana kedua orang tuanya sering sekali mengatakan bahwa sene jikal Dory tersesat atau takut teruslah berenang Dengan cepat Dory pun langsung menarik tentakel si Hank yang dimana mereka berdua pun langsung berenang secepat mungkin menghindari tangan-tangan aka vilain di dalam film kali ini Sampai suatu ketika salah satu vilain pun berhasil menyentuh si Hank hingga tiba-tiba Setelah akan hal itu Hank pun langsung menyuruh si Dory untuk berenang ke atas dan melihat bahwa sene mereka hampir sampai ke tempat tujuan mereka yaitu open ocean Sementara itu di tempat aksesoris kita pun diperlihatkan Marilyn dan juga Nemo yang masih memikirkan bagaimana caranya mereka keluar dari tempat tersebut Sampai dimana mereka pun melihat akan suatu hal Gak butuh waktu lama jikalau Dory ada disini ia pun pasti akan melakukan hal yang sama yaitu menantang adrenalin untuk keluar dari tempat tersebut Di sisi yang sama kita pun diperlihatkan Dory yang sudah tiba di tempat open ocean yang dimana disaat itulah ia pun berpisah dengan si Hank dengan memberikan labelnya Dory pun melanjutkan perjalanannya sampai dimana ia ini melihat sebuah kerang yang dimana kerang itu sendiri ternyata merupakan kerang untuk menuju ke rumahnya Sesuai ingatan masa kecil dari si Dory, Dory pun lalu mengikuti kerang itu sampai ke sebuah tempat yang dimana tempat itu ternyata merupakan rumah masa lalunya Dengan cepat Dory pun memanggil kedua orang tuanya namun ternyata gak ada yang menjawab sama sekali sampai dimana ia ini melihat sebuah pipa yang dimana sewaktu kecil ia pun terseret oleh pipa tersebut Jadi secara gak langsung inilah pipa yang menyebabkan ia ini terpisah dengan kedua orang tuanya Salah satu kepiting yang melihat si Dory langsung mengatakan bahwasannya ikan-ikan sejenis si Dory udah lama pergi masuk ke dalam pipa itu untuk pergi ke Cleveland Seperti yang gue jelaskan sebelumnya, Cleveland itu merupakan tempat yang jauh lebih indah dibanding tempat ini Dan juga idaman bagi semua makhluk hidup yang berada di bawah air Kepiting itu pun dengan senang hati menunjukkan jalannya kepada si Dory Jadi si Dory ini harus melalui pipa terlebih dahulu dari pipa ia ini turun menuju sebuah kotak Kotak itu akan dibawa menuju mobil dan akan menuju Cleveland Namun Dory gak menginginkan ke Cleveland dimana ia ini hanya ingin bertemu dengan ikan-ikan sejenisnya Kali aja ada sang ibu dan juga sang ayah di tempat tersebut Mau gak mau Dory pun melanjutkan perjalanannya sendirian yang dimana ia ini sebenarnya memiliki sebuah penyakit hilang ingatan gitu Ia pun masuk ke dalam pipa semakin jauh dan ya ia pun lupa kemana ke arah tujuannya Namun ia keingat bahwasannya ia memiliki teman pipa Yang tak lain dan tak bukan adalah Destiny Ia pun langsung meminta bantuan Destiny dengan menggunakan suara pausnya Destiny yang mendengar si Dory meminta bantuan Ia pun dengan cepat langsung mengabari si Bailey untuk menggunakan ekolokasinya agar bisa menemukan keberadaan si Dory Dory pun lalu mengatakan kepada si Destiny bahwasannya tujuan ia ini ingin pergi kembali ke karantina Yang dikarenakan di karantina itu ada ikan-ikan spesies dirinya yang akan pergi ke Cleveland Dengan bantuan ekolokasi dari si Bailey Destiny ini mengarahkan si Dory dari kejauhan sampai suatu ketika di ekolokasi milik si Bailey ada ikan tak dikenal Yang pertanda ada ikan lain selain si Dory yang berada di pipa itu hingga tiba-tiba Mereka pun langsung ketemu kangen satu sama yang lain dan dari situlah mereka pun dengan cepat langsung menuju karantina bersama-sama Setibanya di karantina Dory pun langsung melihat ikan sebayanya dan dengan cepat langsung berenang menuju tempat ikan sebayanya Di saat mereka ini hampir sampai mereka pun malah terpentok sebuah kotak dan masuk ke dalam ember kain pel Dan untungnya Hank ini datang tepat waktu lalu menyelamatkan mereka bertiga dan menaruhnya ke kotak keras milik si Dory Hank pun lalu berkata kepada mereka bertiga bahwasannya ia memberikan waktu 3 menit untuk mereka bertiga mencari orang tua si Dory Kalau nggak ada Hank ini akan menyelamatkan mereka bertiga dan akan membawanya kembali ke dalam laut lepas Setibanya di sana Dory pun dengan kegirangan memanggil orang tuanya namun ternyata dari mereka semua tuh nggak ada orang tua dari si Dory Salah satu ikan yang mengenal kedua orang tua dari si Dory lantas mengatakan bahwasannya sesaat Dory pergi Satu tahun kemudian kedua orang tua Dory juga menyusul si Dory Dengan menyelusuri pipa tersebut namun satu tahun kemudian lebih tepatnya tahun yang sekarang Kedua orang tua si Dory tak kunjung kembali ya dimana mereka semua menyimpulkan kedua orang tua si Dory itu telah meninggal Nggak lama kemudian Hank pun langsung menyelamatkan si Dory dan lupa membawa si Nemo dan juga Merlin Dan dari situlah ia pun langsung berkata bahwasannya akan membebaskan si Dory namun tanpa diduga tiba-tiba Hank pun tertangkap Dory pun terjatuh dan langsung masuk ke salah satu pipa yang mengakibatkan Dory pun tiba di laut lepas Namun tidak dengan Nemo dan juga Merlin yang ternyata masih berada di kotak itu lalu dimasukkan ke dalam truk Dan mereka pun akan pergi ke Cleveland dalam pagi hari Kita pun diperlihatkan Dory yang meminta pertolongan ke para ikan yang berada di tempat itu namun seakan Dory ini diacuhkan Nggak ada pilihan lain putus asa Dory pun malahan berenang ke bawah sampai suatu ketika ia pun melihat banyak sekali kerang yang disusun Sesuai ingatan masa lalunya Dory pun langsung mengikuti kerang itu sampai tiba ke sebuah rumah Dan nggak lama kemudian kedua orang tua Dory pun tiba-tiba muncul sambil membawa banyak sekali kerang Ketika melihat muka dari si Dory mereka pun langsung dengan cepat berenang untuk memeluk si Dory dan dari sinilah satu keluarga pun kembali bertemu Tiba-tiba si Dory pun langsung keinget dengan Merlin dan juga Nemo lalu menyuruh orang tuanya untuk mengikuti dirinya menyelamatkan Merlin dan juga Nemo Namun ternyata Dory ini telat yang dikarenakan Merlin dan juga Nemo sudah dibawa oleh truk dan truk sebentar lagi akan berangkat Nggak ada pilihan lain Dory pun meminta bantuan Destiny dan juga Bailey dan seketika itu juga lah Destiny dan juga Bailey yang mendengar bahwa Sanisi Dory membutuhkan bantuan dengan cepat langsung keluar dari kandang mereka masing-masing menuju lautan Setelah mereka semua bertemu Dory pun menunjukkan sebuah cara bagaimana mereka bisa menghentikan truk itu dimulai dari Destiny, Bailey dan mereka semua pergi ke sebuah jembatan Setibanya di sana Bailey pun diminta untuk terus menggunakan ekolokasinya untuk menemukan keberadaan truk tersebut Lanjut dari si Dory yang meminta bantuan para berang-berang dan dengan senang hati para berang-berang itu setuju untuk membantu si Dory Rencana pun langsung dimulai yang dimana berang-berang langsung turun ke jalan untuk memacetkan jalan tersebut lalu Dory dilempar oleh si Destiny dan ditangkap oleh para berang-berang Bailey langsung mengatakan bahwasannya truk tujuan sudah mulai berhenti dan dari situlah dengan cepat Dory bersama berang-berang menghampiri truk tujuan Truk pun lalu dibuka oleh para berang-berang dan mereka pun saling bertemu satu sama yang lain Setelah mereka saling bertemu satu sama yang lain dengan cepat si Merlin ini langsung memanggil burung aberkadil sebelumnya dan dengan cepat burung itu langsung menghampiri si Merlin Mereka pun dengan cepat langsung masuk ke dalam ember yang dibawa oleh burung itu namun tanpa diduga ternyata burung itu malahan melupakan si Dory Jadi yang selamat hanyalah Merlin dan juga Nemo saja dan gak lama kemudian pintu truk pun pada akhirnya ditutup Di dalam truk sana kita pun diperlihatkan Dory yang berusaha memperingati si Hank bahwasannya tempat yang paling indah sejauh ini bagi dirinya merupakan sebuah lautan Bukan sebuah tempat taman wisata terlebih lagi sebuah akwarium Mendengarkan hal itu Hank pun terdiam dan seakan hidupnya ini membosankan Ia pun langsung ingin mengikuti Dory pergi ke laut lepas dan juga mencari jalan keluar hingga tak lama kemudian Dory pun menemukan jalan keluarnya yaitu melalui atap Jadi di atas truk itu ada sebuah ventilasi udara dan mereka pun dengan cepat langsung keluar dengan melalui tempat tersebut Dilanjutkan dari mereka berdua yang langsung membajak truk dan dari situlah mereka pun berhasil mengambil kemudi dari truk tersebut Akibat kekacauan yang mereka timbulkan dari lawan arah dan juga menabrak beberapa mobil Hal itu sendiri membuat beberapa kepolisian dikerahkan untuk menghentikan truk tersebut Namun bukan Dory namanya kalau gak suka membuat tantangan hingga ya you know lah Setelah akan hal itu mereka pun saling berkumpul satu sama yang lain Beberapa hari pun berlalu dimana kita ini diperlihatkan bahwasannya si Hank menggantikan si Ray sebagai guru yang dikarenakan si Ray ini ingin pergi bermigrasi Semua pun hidup normal pada umumnya sampai suatu ketika si Dory ini ingin pergi ke tebing dan ingin melihat keindahan laut Namun dari situ si Merlin ini merasa cemas Ya tentu aja takut si Dory ini tersesat dan dengan diam-diam si Merlin ini mengikutinya dari belakang Namun ternyata si Dory ini gak tersesat kembali Melainkan si Dory ini udah mulai sedikit demi sedikit bisa mengurangi penyakitnya Dan film pun berakhir Dan bagaimana nih guys menurut kalian film kali ini Jangan lupa komen-komen di kolom komentar bagi kalian juga yang memiliki film-film bagus monggo atuh Yaudah cukup sampai sini aja pertemuan kita kali ini Sampai jumpa lagi di next konten berikutnya Gua Zuh pamitun berdiri dari hadapan kalian Dan bye-bye Sampai jumpa lagi